Halo guys, selamat datang kembali ke Blackpool Rotoglore Series, channel Cajam, episode ke-53 Kita lanjutin Blackpool lagi pastinya Setelah di episode sebelumnya kayak bisa dibilang sukses sih Formasi 3 back ini kayak bener-bener mantap banget Kita berhasil menang lawan tim divisi atas Mengalahkan mereka 1-0 lewat goal Joel Asoro atau Goal Asoro Kalian sebut dia namanya jadi Goal Asoro di komen Di menit ke 90 luar biasa banget Dan ini gue kasih lihat kalian lagi Supaya kalian ingat dengan transfer yang kita udah berhasil rampung kan Jordi Gomez kita beli Terus ada Jason Punchen yang kita datangin secara free transfer Terus Andy Taylor kita pinjamin ke Carla United Semusim Jordan Forest kita datang dari Wigan sebagai main di jaman Merkel bakal bergabung di akhir musim ini Sama kayak Jason Punchen, Ryan Lutzen, Calaver Cousen Terus ada Osai Samuel ke Shrewsbury Jadi itu dia beberapa main yang pergi ataupun main yang kita datangin Dan kita bakal lanjutin lagi pastinya main di Liga Dan untuk sementara gue bakal kasih lihat kalian dulu Ini dia Jordan Flores Buat kalian yang lupa sama Jordan Flores ini dia Penampakan dia Dengan sepatu Adidas yang masih dia pake Dari yang musim lalu gue kasih ke dia Terus gue mau kasih lihat kalian juga Jordi Gomez Dan Jordi Gomez ini ternyata waktu itu gue baca di komen Dia pernah main di tim B nya Barca ya kalo gak salah Kayaknya kok karena ada kalian yang ngomong nih Ini pasti luar biasa Soalnya yang gue tau Jordi Gomez tuh cuman pernah main di Wigan dong waktu itu Ini dia Jordi Gomez Bakal gue kasih nomor 21 sementara Nomornya Osai gue kasih ke dia dulu Pas Osai balik yaudah kita bakal Balikin nomornya ke Osai Oke itu dia Jadi dua pemain Anyar kita Satu kita pinjem selalu dua musim Jordan Flores dengan Future V Dan Jordi Gomez kita datangin secara Bayar dengan Harga 1,2 juta pounds Lumayan oke untuk pemain sekelas dia Dan di episode ini gue bakal mainin Dua pertandingan Terus ntar pastinya di bulan ini Di akhir bulan kita bakal ada pertandingan Lawan Morecam Itu pertandingan area final Pertandingan yang bakal menentukan apakah kita lolos ke Babak selanjutnya yang merupakan final sesungguhnya di Wembley Karena itu area final masih belum final sesungguhnya gitu loh Itu masih Dan kita gagal disitu musim lalu Kalau kalian ingat Musim lalu kita tersingkir di Area final dari Ceketra Trophy Jadi bener-bener kita harus berjuang semaksimal mungkin sih Di pertandingan nanti Itu bakal ada episode selanjutnya Karena untuk episode ini gue bakal main dua pertandingan doang Kita bakal fokus di liga Nah untuk Formasi Gue juga udah liat feedback dari kalian Dari Polling dan juga komen Mayoritas dari kalian bilang kita harus pertahanin Formasi ini Karena keliatannya punya potensi nih formasi ini Dan untuk pertama kali bakal gue kasih Kesempatan untuk main Jordi Gomez bakal debut Dan Febri hari ini bakal gue geser jadi Going back kanan Dan actually Febri bisa main disitu sih menurut gue Jadi yang gue korbanin adalah Walker Peters Dan ini dia kita kembali ke Bloomfield Road Tandingan EFL League 1 Blackpool menghadapi Swindon Town Dengan formasi baru Dan kita saat ini ada di posisi ketujuh Kelasemen sementara Jarak 5 poin sama Barnsley di posisi kedua Chesterfield juga Di posisi ketiga Dan Swindon adalah tim papan bawah dari liga kita Mereka bahkan ada di Urutan ke 23 saat ini Jadi Bisa dibilang ini Latihan yang bagus sih buat formasi baru kita Karena kita butuh pastinya itu Dan ini merupakan debut Untuk pemain asal Spanyol Dua usia 32 tahun Dari Rayo Valecano Jordi Gomez Ini dia Pemain yang hopefully bisa memberikan sesuatu di klub kita Mungkin kayak dia main udah tinggal 2 musim 3 musim lagi sih Habis itu pensiun Kita gak tau Dan ini lari Blackpool Mouse Bonny Carter Vickers Colocini Robertson Ada Febri Harry Wings Love to Sheik Dan Angelino di kiri Evan Dimas Duet sama Jordi Gomez Dan Joel Asoro di depan Karena bilang Asoro di FA Cup kemarin luar biasa Makanya itu gue putuskan untuk Gue bakal coba kasih kesempatan lagi buat Asoro Karena anyway dia pun minta untuk start Dia bilang bahwa permainan dia lagi Ada di puncak formnya Jadi why not kita kasih kesempatan Karena itu gue Dia kemarin luar biasa banget sih Itu asli gue bener seneng banget sih parah Karena kalau misalnya kita lanjut Extra time itu gak meyakinkan sih Kita bisa menang lawan Bertrand Albion Berbahaya banget Dan ini line up dari Swindon Mereka pake 5-3-2 formasinya Oke Formasi menumpuk main di belakang Kalau 5-3-2 dia pake Chelsea sih Jadinya kayak ngeri Soalnya 2 wingback itu pasti naik Masalahnya kalau misalnya tim-tim League One yang pake 5 back Udah pasti 5-5 nya tetep di belakang sih Mereka bakal main defensive Apalagi ini tim urutan ke-23 Dari Yava League One Jadi ini dia Gue berharap kita bisa lanjutin Trend positif Karena kalau enggak ya Kalian bakal mempertanyakan lagi Bang Mana bang Formasi 3-back Masih ngaco aja gitu loh Dan kayak gue juga udah gak tau sih Mau jawab apa Jadi gue cuma bisa berharap Pemain-main kita bisa Step up di pertandingan ini Wow berbahaya Norris sekarang Guys Masih Norris Coba untuk dibayang-bayangin sama Angelino Yes Good job Angelino Woy itu bersih banget Gila Masa pelanggaran sih Kacau lah sih Free kick buat Swindon Di menit keempat Bola ke tengah Bahaya Buang Yes Good job Bonny Hasil buang bola keluar Masuk ke menit 15 sekarang Rogers Swindon yang masih nyerang terus Yes Carter Vickers Good defense Kasih langsung bola ke depan Ke Jordi Gombez Joel Asoro sekarang Asoro coba untuk kasih ke Harry Wings Masih Harry Wings Menggerakan bagus dari Wings C'mon Shooting kaki kanan dari Harry Wings Masih off target Tendangan jarak jauh dari Wings Sayang banget Sempatan buat Blackpool tadi Oke Yes Joel Asoro C'mon Please Asoro Kaki Ya ampun Pelan amat kaki kirinya Gila tendangan dari Joel Asoro Tapi itu jelas Membuktikan bahwa Asoro Memang tipe pemain yang luar biasa Oke True bowling bagus dari Evan ke Harry Wings Hasil dariput sama Frimpong tapi Yes Harry Wings lagi C'mon please C'mon Wings Kasih ke Jordi Gomez Ya ampun Masih juga Gak bisa jadi goal Kena Salah to main kita sendiri Tendangan dari Gomez Kena Asoro kalau gak salah Kayaknya masih goba kedua sekarang Harry Wings Yes Nice Harry Wings Astaga Shooting jarak jauh kita Bener-bener lagi buruk banget sih Terus karena udah bagus banget dari Wings Tapi tendangannya itu loh Eksekusinya Padahal musim lalu kayak gitu Berkali-kali nyetak goal dari jarak jauh Aduh Robertson Tackle keras Maka langsung dikasih kartu kuning sama Wasit Tepat 49 Clark Robertson Kapten kita Oke Throw in buat Blackpool Angelino Yes Good job Masih ke Evan Pelan-pelan kita coba untuk bangun serangan Lihat pertahanan mereka berapa orang Banyak banget gila Joel Asoro Cuma untuk kasih ke Febri Hariadi Kasih Febri Sabar tarik bola Asoro please Come on Yes Akhirnya jebol juga gila pertahanan mereka Asli mereka numpok poinnya banyak banget di belakang sih Sumpah Kita susah banget jebolnya Tapi akhirnya Pergerakan Febri bagus banget Kasih bola ke Joel Asoro di tengah Shooting kaki kanan Kita jadi goal pertama kita di pertanian ini Dan kalau bisa kita Bisa pertahanin hasil ini Bagus banget sih asli Rekor kita setelah kita switch Ke formasi 3 back Jadi bagus banget gila Joel Asoro lagi-lagi mencetak goal Goal ke-8 di EFL League 1 Pencapaian luar biasa ini si fix Udah jauh lebih bagus dari musim lalu Gila Asoro Mancep banget Mancep Mantep bro Oke Daniel James bakal gue masukin Jordan Forrest juga Dan Ada Rebiyoyo mungkin bakal gue jadiin defensive mid Ada Rebiyoyo ini mungkin bakal lebih sering gue mainin jadi Defensive mid Bukan jadi center back Karena gue pengen manfaatin tinggi badannya untuk menang-menangin duel udara di lini tengah Dan Jordan Forrest pastinya Bisa dibilang second comingnya dia Setelah dia kembali lagi dari Wigan Maksudnya lalu kita udah Menggunakan jasa dia Main luar biasa bagus Nget 84 sekarang Daniel James pasti yang ngaco tadi Hasil direbut pemain Swindon Kasim Obika yes Jordan Forrest nice interception Good job Jordan Forrest ngelawatin main bertahan mereka Kasih Forrest sekarang Kasih balik ke Jordi Gomez Di Joel Asoro Come on Joel Asoro lebar ke Angelino Please Angelino Oh my god Goal buat Blackpool di menurut 87 2-0 Dan itu Kalau kalian perhatiin Pergerakan Angelino masuk dari wingback kiri Itu menunjukkan bahwa formasi kita berjalan dengan sangat baik Lihat Gak ada yang jaga dia Karena obviously dia dianggap sebagai fullback kiri Dan dia bisa memanfaatin kekosongan di daerah kiri Flank kita Untuk naik Dan Joel Asoro Emang bener-bener cerdik banget Dia ngeliat pergerakan Angelino Kasih bola through ball ke depan Dan tuh finishing yang bagus banget Tuh seorang left back sih Not bad sih Dan 2-0 Ini bisa jadi kemenangan solid buat kita Dan Memperpanjang rekor kemenangan kita setelah gue ganti jadi 3 Back sejajar Jadi 2 kemenangan Dari Biyoyo kemon Gapetung Ya masih gagal Masih injuri tempat menit Kita lagi bakal berakhir kayak pertandingan Branko Lagi-lagi Flores Dengan interceptionnya Dua kali dia Interception Bola panjang dari A.B.Yoyo ke Asoro Daniel James sekarang Bisa kita mencetak gol ketiga kita Masih James dengan kecepatan tinggi James masuk ke dalam Kasih ke Asoro Come on Gomez Oh my god Sumpah Jordi Gomez mencetak gol di rebootnya 3-0 Gila Dalam waktu 3 menit Di akhir pertandingan Sejak menit 87 Kita nyetak 2 gol Asoro lagi-lagi Dengan asisnya Dan Jordi Gomez Finishingnya sangat bagus Lihat kaki kiri Tepat di antara Back dan juga Keeper mereka Yang gak bisa jangkau bola Sumpah ini Salah untuk penampilan Terbaik Blackpool sih Dan ini setelah kita switch Dari 3 back Formasinya Luar biasa banget Dan Jordi Gomez Goal di debutnya Untuk The Seasiders Luar biasa Lihat Menit 88 Angelina nyetak gol Menit 90 Gomez nyetak gol Dan itu akhirnya pertandingan Gila bener-bener Penampilan yang bener-bener Bagus banget sih Dan gue Seneng banget sih Dan kalau kalian perhatiin Tadi 2 gol terakhir kita Dimulai dari interception Jordan Flores Dua-duanya Dan tadi gol terakhir Seperti biasa Tosin Adara Bioyo Dengan Long passnya yang Terukur Kasih ke depan Dan akhirnya berujung Gol Jordi Gomez Jadi ini sekali lagi Menunjukkan bahwa Formasinya ini Luar biasa Bagus Buat Blackpool Parah sih Mantep banget ini Lihat 11 shot 6 on target Mereka cuma punya 4 shot Dan Joel Asoro Pastilah Jadi man of the match Lagilah 9,5 rating Angelino dapat 8,4 Jordi Gomez 9,2 Febri Hari 8,7 Tinggi-tinggi banget Gila rating main-main kita Carter Vickers 8,2 Dan assist Febri 1 Joel Asoro 1 Kamu bisa lihat Beberapa stats Kayak shot on targetnya Pass completednya Jordi Gomez 100% 14 Percobaan passing 14-14nya berhasil Gila Ini menunjukkan sesuatu sih Pembelian gue Gak salah Mungkin kayak sebagian Kalian bingung Ngapain gue beli main tua Di posisi yang Central King Mid Ya udah ada banyak main muda Ada Oli Evans Ada Evan Dimas Ada Loftus Cik segala macem Sebagai macem Tapi Ternyata terbukti Berbuah positif Dan kita langsung naik ke Posisi 5 Kelasemen sementara Dengan 44 poin Dari 28 pertandingan Jadi kita harus bener-bener Coba untuk Petik hasil maksimal terus Karena ini udah Udah mulai gak lucu Udah masuk ke match D30-an tuh Udah Menurut gue Udah crucial banget sih Dan pasti gue ngincer top 2 Masih gue ngincer top 2 sih Walaupun kayak waktu itu Mungkin udah sebagian dari kalian Yang bilang Yang ekspektasinya terlalu berlebihan Kalo misalnya ngincer top 2 Kayak cukup ngincer tempat playoff Buat promosi aja udah cukup Yang penting promosi Tapi kayak menurut gue Kita bisa banget top 2 Yang gue optimis untuk hal itu Kayak kita lanjut ke beberapa Aktifitas transfer yang masih tersisa Gomez masih decline juga Dan dia bilang bahwa dia Gak mau main di Evalique 1 Jadi kita udah gak bisa apa-apa Jol Asoro mau ucapkan terima kasih Ya luar biasa lah Dua pertandingan Dua goal gila Sejak kita ganti formasi Jol Asoro Mantep banget Kayak kita bakal advance terus Kita udah masukin pertanggahan Bulan Januari Dan Bursa transfer ini bakal ditutup Akhir bulan Januari ini kan Jadi masih ada waktu Untuk kita merampungkan Beberapa transfer mungkin Dan Chris Brand udah accepted Untuk pre-contract Offernya Jadi dia bakal bergabung Bersama kita secara gratis Dan mungkin kemarin kalian Yang bilang ngapain bang Datang Chris Brand live back Udah 33 tahun Overall cuma 68 lagi Tenang aja Dia bener-bener bakal jadi backup kita Dan kalo misalnya perlu Kita jual aja gitu loh Itu bakal nambahin dana Menurut gue Asli Kita beli 0 Pounds Kita jual mungkin bisa dapet Berapa ratus ribu pounds Itu lumayan banget gitu Buat nambah Dana kita di Musim depan kan Jadi menurut gue Kayak ini lebih ke invest Masa depan menurut gue Dan Michael Bradley masih Minta Naik gaji kayak gak sih Kalo kayak gitu Nah kalo Bradley ini beda Sama Chris Brand Dia udah jelas Pemain yang berkualitas Overallnya masih 79 Baru 30 tahun lah Actually kayak Ya gak gitu tua lah 30 tahun Dan untuk main di Musim depan championship Menurut gue Kelasnya bakal oke banget Pas banget Jadi hopefully kita bisa datengin Michael Bradley secara gratis Oke transfer offer Untuk Evan Dimas Gila Bayern Munich Nawar Evan 20,5 juta Parah sih Sumpah Evan Dimas Saking luar biasanya Sampai dilirik Raksasa Eropa Bayern Munich Ini misalnya Kalo misalnya gue gila Gue bisa aja sih Gue accept Bahkan liat Kata shift eksekutif kita Kita bisa Naikin Harga Evan Sampai 28,5 juta pounds Hampir 30 juta Bayangin Ini gila banget sih Tapi tenang Gue yakin juga Kalian udah teriak-teriak Jangan bang Jangan buah Jangan jual Jadi gue gak bakal jual Evan Dimas Bahkan gue bakal Reject all offers Jadi Ini adalah main yang gue harapkan Bisa jadi pemain pertama Indonesia yang main di Premier League bersama Blackpool Jadi gue bakal jual dia Walaupun tim sekelas Bayern Dengan uang sebanyak itu Ngasih tawaran ke kita Kalo misalnya gue bener-bener Mata duitan Dan gue mikirin duit Gue bakal terima sih Itu 30 juta itu Uang yang sangat banyak Dan kayak gue bahkan bisa Mungkin kasih Berapa persen ke pihak manajemen klub Dan mereka bakal seneng banget Gitu sama gue Tapi enggak Gue bakal pertahanin Pemain Indonesia Evan Dimas di klub ini Karena Evan pun udah jadi Favorit dari kalian juga Pastinya Di career mode ini Jadi gue gak bakal ilangin itu Oke untuk pertanian ini Gue bakal tetep Masih pakai formasi yang sama Karena Obviously bekerja dengan Sangat baik formasi itu Tapi ada beberapa perubahan Yang bakal gue coba Untuk lakukan di Bagian pertahanan mungkin Dan Seperti Pertandingan tadi Jordi Gomez bakal gue mainin Duit sama Evan Dimas Karena ya tadi Jordi Gomez luar biasa banget Penampilannya bagus banget sih Terus Febri hari adi Bakal gue mainin di kanan Dan Calvin Meller Cover star kita Bakal gue mainin di Center back bagian kanan Ini lebih ke Rotasis pemain aja Karena anyway Kita juga bakal main di final kan Beberapa hari setelah ini Jadi gue harus simpen Mungkin beberapa pemain yang Pemain first team kita Supaya mereka bisa fit Saat kita main di area final Check at the trophy Jadi ini dia Kita uway ke kandang Coventry City Hadapi Laga ke 29 Dari Yava League One Bisa dilihat Coventry sekarang Di posisi ke 23 Gantiin tempatnya Lawang kita sebelumnya Swindon Town Yang akan cuma berhasil Ngapain 24 poin Sejauh ini Kita ada 44 poin Hampir 2 kali lipat Dan hopefully Gila semua Kalau misalnya ini masih bisa berlanjut Trend kemenangannya Kita win streak 3 pertandingan sih Asli Sejak kita ganti Ganti formasi Dan ini kita obviously Masih best defensive team Cuma bobolan 17 goal Dari 28 pertandingan Pencapaian yang Sangat-sangat bagus Ini dia Dalang dibalik Kuatnya tembok pertahanan Blackpool Max Bonny Kemarin ada kalian yang nanya Kenapa gak main Angus Gun Kan udah gue bagi boy Angus Gun main Cuma di EFL Cup Sama di Ceketria Trophy Jadi kemarin EFL Cup ya udah jelas Bonny yang bakal main terus Sampai akhir Nah ntar abis ini nih Pertandingan Ceketria Trophy Yaitu Mau itu final Tetap aja Angus Gun yang bakal main Karena gue udah bagi Kayak gitu kan Nah begitu Ceketria Trophy Ntar selesai EFL Cup itu udah tersisi kan Gue baru bakal mungkin Kasih Gun Beberapa kali Main di Liga Karena obviously Dia udah abis jatahnya tuh Di EFL Cup abis Ceketria Trophy abis Bonny masih ada Liga Dan FA Cup Jadi disitu baru gue bakal ulang Bagi jatahnya lagi Dan lanup dari Blackpool Bonny, Mellor, Rodon Juga bakal main Robertson, Fabry Wings, Garcia, Angelino Evan Dimas, Jordi Gomez Dan Calvesal Di depan Bukan Joel Asoro Untuk pertandingan ini Karena Joel Asoro Bakal gue simpen Supaya bisa fit main Di pertandingan selanjutnya Tandingan lawan Morecam Di Area final Dari Ceketria Trophy Fully Fully kita bisa Meraih hasil positif Lagi-lagi di pertandingan ini Pertandingan keempat Kita di 2018 Dan sejauhnya Dari tiga pertandingan Kita dimulai Dengan kekalahan Lawan Blackburn Tapi kita berhasil Bangkit di FA Cup Lawan tim yang super kuat Burton Dan bahkan kita Ngebantai Swindon Town Di pertandingan sebelumnya 3-0 Luar biasa Kikau bawa pertama Tidak ada Coventry Dan juga Blackpool Kandang mereka Angelino Wah Terception bagus dari Thomas Masih ke Biven No no Oh my god Bonnie Penelamatannya sangat bagus Biven tadi Main nomor 16 Mereka melakukan shooting Yang Gak terlalu bagus sih Kayak walaupun kenceng Tapi arahnya terlalu lurus Ke Bonnie Makanya gampang buat Bonnie February Harihadi Come on Ini wingback kanan kita sekarang Yang pastinya berarti dia udah Istilahnya Sayap kanan tuh udah punya dia semua Dari depan dari belakang Bisa lari sepuasnya Dari sana February Come on Gomez Oh my god Tiang Jordi Gomez Balik ke belakang Ada February Harihadi Sayang banget Tendangan dari February Dan seundulan dari Jordi Gomez tadi Gila Gomez bisa 2 pertandingan 2 goal tuh Kalau misalnya tadi jadi goal Sayang kena tiang Oke Coventry lagi-lagi berbahaya Thomas Aduh Tekal keras dari Calvin Meller Kacau Depan kotak penalti kita Ada kartu kuning buat Rightback Blackpool Di penghujung bawak pertama Mereka dapet free kick Jangan-jangan-jangan ya Skalbesal Good defense No bikin gimana No Nice Block dari Joe Rodon Penting banget tuh Blocknya asli dari Rodon Gila Bikin gimana tadi Yang melakukan tendangan Oke masuk ke obat 2 sekarang Turnbull kasihkan read Sir read Thomas dan Aduh February Harihadi Anggaran Tengah lapangan Eh buset Kerasi di kartu kuning Perasaan baru Fall sekali February Dantupun gak kencang-kencang amat Paduk dikit lah Lihat Masa iya pelanggan Lebih banget jatuhnya Sumpet orang Nacau gila If every kan badannya kecil Gak mungkin beneran bisa Bikin jatuh untuk main Oke gue bakal Berapa dikatin main Marcus Cook Bakal gue masukin Jack Redshaw Dan Aldred mungkin Untuk main defensive mid Oke Sekali lagi gue mau Gue harap Evan bisa fresh Untuk pertanyaan selanjut Karena kita butuh banget Visi atau Kreativitas dari Evan Di depan Untuk main di Area final dari Check the trade trophy Karena itu gue ganti Di sedikit lebih awal Mungkin 53 Harry Wings Kasih ke Tom Aldred Nice True ball bagus Ke Febri Harihadi Masih Febri Coba tuh kasih ke tengah Sayang banget Marcus Cook udah terlalu Kedepan tadi posisinya Kurang bagus Kayak 10 menit terakhir Akankah ada goal Di menit 80-an lagi Pertanyaan sebelumnya Kita nyetak 2 goal Di menit 80-an loh Jordi Gomez Bisa kasih ke Febri Harryhadi Come on Febri Please Masih Febri Come on Astaga gak goal Sumpah Febri Kesempatannya bagus banget Dan banyak pertanyaan ini asli Dan ini Salah kesempatan terbaik Febri Sudutnya sempit emang sih Tapi biasanya goal Febri kayak gitu Mau sudut sempit kayak gitu Bisa aja dia nyetak goal Entah kenapa hari ini gak bisa Nyetak 83 sekarang Dan lagi-lagi Takal keras Kalau ini jadi Dari Robertson lagi-lagi Jadi Anjir kartu Sumpah sih Dua kali berturut-turut Robertson di kartu kuning Tandingan tadi juga Regi buat mereka No Oh my god Lagi-lagi bigi di mana Yang mengancam gawang kita Ini bahaya sih Main satu ini 3 menit injury time Dan masih juga belum bisa Cetak goal kedua tim Nah mereka bahkan Dapet serangan Bevan sekarang Bahaya Sikit tengah Teman boni Oke Udah Abis Sumpah Oke hasil imbang Satu poin kita drop Di kandang Coventry City Bukan hasil yang bagus sih Tapi kayak Kalau kalian lihat Dari tiga pertandingan Sejak gue ganti Formasi tiga back Kita belum kebobolan sama sekali Iya gak sih Bener kan FA Cup kita menang 1-0 Pertandingan Tadi kita menang 3-0 Dan ini 0-0 Berarti kita gak kebobolan sama sekali loh Dan itu Iya luar biasa sih Walaupun kita harus sih Bisa menang pertandingan ini Kita punya kesempatan Beberapa kesempatan bagus gitu loh Punya lima percobaan Kegawang mereka kita Dan Joe Rodon jadi Man of the match loh ternyata Luar biasa Beberapa interception dia Emang penting banget Dan passing-passing dia sih Tentunya Karena Rodon ini emang Ada 4 passing Dan 4-4 nya On target Harrowing 19 passing 20 19 passing berhasil Dari 20 yang dia coba Luar biasa banget sih Main-main tengah kita tuh Passing-passingnya mantep asli Karena mereka Mereka emang kayak gue Tempak untuk Passingnya harus bagus gitu loh Ini tim Kalau misalnya Lu bilang buah dari passing Bakal bermasalah kan Jadi tuh dia Oke dua pertandingan udah selesai Gue mainin di episode ini Jadi kalian mungkin bisa Evaluasi lagi Dari dua pertandingan ini Dengan formasi tiga back Menurut kalian gimana Menurut gue sih oke sih Gak buruk sih Kita gak kebobolan sama sekali Tiga pertandingan Kayak itu Kebalikan dari beberapa pertandingan Sebelum kita ganti formasi tiga back kan Sebelum Kita Bener-bener akhirnya Kayak Istilahnya ya musim Bukan musim lalu sih Episode tadi Episode kemarin Di episode ke-52 Gue bilang gue gambling gitu loh Gue Melakukan perjudian Melakukan perjudian nih Dengan gue ganti tiga back Dan Michael Bradley accepted Yes Satu lagi pemain yang luar biasa Bakal bergabung bersama kita Di awal musim depan Mantep Asli gajinya pun Cuma 15 ribu pounds per pekan Jadi dia bakal bergabung bersama kita Saat on tracknya berakhir Walah Squad limit kita Kebanyakan Wah berarti ini gue harus salah satu Pemain Kita harus gue rilis nih Dan gue udah kepikiran sih Kalau misalnya kayak gini kejadian Ya gue bakal pastinya rilis pemain-main Yang waktu itu kita datangin dari Free Agent Lijian Bin, Baja Jun Sama mungkin Carl Umet Satu diantara tiga pemain itu Karena gak mungkin gue rilis Pemain-main muda kita Gak mungkin gue rilis Pemain-main yang emang Notabene adalah pemain Blackpool Dan Danny Pio ini Masih belum bisa dia ngapain nih Karena dia bakal baru pensiun Akhir musim ini gitu loh Jadi slotnya bakal kosong Akhir musim Nah walaupun di kanan atas Kalian lihat 49 Slash 52 Tapi kita tiga pemain kan Itu bakal datang musim depan Gitu loh Jadi kayak slotnya Dianggapnya 52 Udah full gitu Jadi gue Bingung juga sih Carl Umet Sutterback 25 tahun Gue pokoknya Kayak Carl Umet Mungkin masih bagus sih Pokoknya diantara Baja Jun atau Lijian Bin Mungkin yang bakal gue rilis Baja Jun masih relatif muda Sama Carl Umet gitu loh Kayak Mereka masih 25 26 tahun Kalau Lijian Bin ini 28 tahun Jadi mungkin Kalian bisa kasih pendapat kalian Untuk siapa pemain yang harus kita rilis Demi menyiapkan Satu slot kosong Untuk Michael Bradley Gue sih lebih condong ke Ngerilis Ngelepasin si Lijian Bin sih Karena dia udah lumayan tua Lebih tua lah Dibanding Carl Umet Dan juga Baja Jun Oke jadi Kita bakal berhenti Sampai disini Pertandingan Area Final CKT Trophy Bakal di episode selanjutnya Lawan Morecam Oke dan Gue mau kasih liat kalian Sejauh ini Tangan seru kita Seperti apa Aktifitasnya Ini dia Ini dia Jadi yang terbaru adalah Chris Brown yang bakal bergabung Bersama kita di akhir musim nanti Atau awal musim depan Dan untuk yang sebelumnya Di episode sebelumnya Pastinya Jordi Gomez Terus ada Jason Punchen juga Yang bakal bergabung Markle segala macem Jadi itu dia Dan kalian bisa liat Sekarang Keuangan kita Kalo misalnya gue geser Ke wage budget Karena pasti kita harus sisain Beberapa ratus Atau berapa puluh ribu lah At least di wage budget Untuk kalo misalnya Main-main kita Mau minta naik gaji gitu loh Jadi gue gak bisa Abisin semuanya Jadi pasti itu dia Dan itu bakal jadi akhir Dari episode ke-53 ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax